Terkait dengan peristiwa polisi tembak polisi di rumah dinas Kirjen Ferdisambo, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkapkan pengakuan dari tersangka beradae yang mengeluarkan tembakan ke arah Brigadir J dengan jarak 2 meter. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkapkan pengakuan beradae atau Richard Eliezer yang mengeluarkan tembakan ke arah Brigadir J atau Nofrian Shah Yosua Huta Barat dari jarak 2 meter. Tembakan awal dilakukan dalam jarak 6 meter. Setelah Brigadir J terkapar, beradae kemudian mendekat dan menembak kepala Brigadir J dengan jarak 2 meter. Pertama sekitar 6 meter, tapi ketika terakhir dia yakni beradae menembak Yosua itu jaraknya 2 meter di bagian kepala, ujar Ketua Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Namun Taufan menekankan pengakuan beradae belum bisa disimpulkan sebagai keterangan peristiwa yang sebenarnya. Saat ini Komnas HAM masih terus mengumpulkan barang bukti pendukung agar rangkaian peristiwa penembakan terhadap Brigadir J itu bisa menemui titik terang. Satu diantaranya dengan cara mendengarkan keterangan Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor terkait hasil uji balistik senjata api yang digunakan saat adu tembak antara dua anggota polisi tersebut. Uji balistik itu akan dilaksanakan pada Rabu 10 Agustus 2022 pekan depan. Sebagai informasi, polisi menetapkan berada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau beradae sebagai tersangka pada Rabu 3 Agustus 2022. Beradae dijerat pasal 338 Junto pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam keterangan polisi, tiga hari setelah kematian atau pada 11 Juli 2022, Brigadir J meninggal setelah baku tembak dengan beradae. Baku tembak dipicu dugaan pelecehan oleh Brigadir J terhadap istri Irjen Sambo, yakni PC. Saling tembak itu akhirnya berujung pada meninggalnya Brigadir J. Namun setelah penetapan beradae sebagai tersangka, polisi tak mengungkap kronologi baru terkait kasus ini. Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo menjelaskan, tim khusus bentukannya masih mengusut dan mendalami kasus ini sebelum menyampaikan temuan baru ke masyarakat. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!